Hai Assalamualaikum dan Salam Sejahtera kepada semua yang menonton video ini Terima kasih sudah klik video ini and welcome back to my channel BroJepShare So guys, apa kabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan yang sehat Dan ya, terus bersemangat untuk hasilkan konten-konten bermanfaat dalam channel youtube masing-masing So guys, dalam video ini saya akan unbox dan kita akan review satu produk lagi daripada Plexstone Terima kasih Plexstone sebab antar produk gaming wireless headset ini Kepada saya yaitu dengan model 4 games ni Plexstone 4 games So, dalam video ini saya hanya buat simple unboxing Dan kita akan lihat apa yang ada dalam kotak ni Dan saya akan bagitahu sedikit sebanyak spek dan performance lah tentang Plexstone 4 games ni Made for gaming Walaupun dia sebut made for gaming Tapi sebenarnya korang boleh gunakan untuk dengar muzik dan juga menonton video dan sebagainya lah So, kita akan simple unbox gaming Plexstone through wireless gaming headset 4 games So, jom kita lihat apa yang ada dalam kotak Kotaknya simple Warna hitam begini dan Yeah Sebenarnya saya sudah buka kotak ni Dan saya sudah try connect di smartphone dan try lah Sebab kita bila kita membuat review produk ni Kita kena kaji dan kita kena study lah dulu So, apa yang korang akan dapat bila korang buka kotak ni Dia ada 2 unit Kita buka dulu Oh, oh, oh Jatuh Yang saya dapat ni warna ni Ada merah, ada biru, hitam Alright Plexstone 4 game ni datang dengan 3 varian ataupun 3 pilihan warna Iaitu warna ni Warna merah ataupun biru ni Dan warna biru dan warna hitam Dia punya finishing matte lah Matte Kita ada casing Kalau Plexstone sebut di sini adalah sebagai casing chamber USB, kabel, micro USB Instruction Ataupun user manual Ada banyak bahasa lah Dan satu lagi warna hitam Untuk kotak ni ataupun casing chamber ni Dia hadir dengan Desain Kotak-kotak peti ni yang korang selalu lihat di game Dalam game ni banyak kotak-kotak macam ni Dia lebih kurang juga macam kotak harta karun Peti besi dan sebagainya So, memang sangat-sangat menarik Desain untuk casing Ataupun kotak Plexstone 4 game ni Dan untuk casing ni Yang bestnya dia adalah Sekaligus charger Jadi, bila korang masukkan headset ni Korang akan lihat satu LED Ataupun lampu menandakan Dia tengah cas lah Lampu warna oranye menandakan Dia sudah cas Dan di belakang Kotak ni Ada satu Indikator light ataupun LED Empat Nandakan dia punya kapasiti Bateri Dan micro USB untuk cas Dan untuk connect gaming headset ni Di korang punya smartphone sangat simple First Korang perlu keluarkan gaming headset ni Daripada kotak Supaya dia boleh connect Sebab bila korang masukkan dalam kotak ni Dia akan automatic disconnect Untuk cas dia punya headset So, bila korang keluarkan headset ni Daripada kotak Korang just masukkan Dan Kita akan Connect lah Connect Masuk ke Bluetooth So Boleh lihat BTL Korang just klik situ Dan dia sudah connect Korang boleh main game dengan aman Dan untuk effect ataupun mode-mode Yang korang boleh dapat di gaming headset ni Ada banyak Okey Yang pertama Korang boleh lihat sendiri Di user manual ni Untuk satu kali touch Short touch Dia akan play ataupun pause Music mode Kemudian untuk Short touch lagi Satu kali untuk kita jawab call Ataupun jawab telefon Long press 2 saat Kita tekan lama dalam 2 saat Untuk hang up ataupun phone mode Kemudian untuk touch 3 kali Dia akan balik Previous Song Ataupun muzik Kalau korang dengar lagu lah Ini muzik mode juga Bila korang short touch Ataupun tekan 2 kali Next Ataupun muzik yang seterusnya Ini effect lah Best juga lah Ada pelbagai mode Dan bila korang Tekan 3 hingga 5 saat Panjang Dia akan Power on Ataupun power off Alright Kemudian bila korang tekan 2 saat Panjang Dia akan start Siri Voice Assistant Saya tekan 2 saat Dia akan keluar Siri ni lah Kalau smartphone Hello Go ahead Ok Dan bila korang mahu main game Dan dapatkan mode game Korang hanya tekan 4 kali Di mana-mana 1 2 3 4 Dia akan aktifkan Mode game Jadi bila Mode game ni Dia akan ada Latency Ataupun delay sikit lah Kalau dia sebut disini 65ms latency Memanglah untuk True wireless yang Under 100 ringgit ni Korang susah untuk Dapatkan Zero latency Bila korang main game Tapi still Berbaloi Walaupun saya tidak main game PUBG Saya cuma main game Mancing Tapi dia punya Audio Ataupun Latency tu Tidaklah terlalu Delay Still ok Dan bila korang dengar Lagu Ataupun video Dia punya audio Still ok Dia punya Vocal tu Still Masih lagi jelas Dan berbaloi Tapi untuk Bass Memang agak kurang sikit Jadi korang jangan harapkan Bass yang sangat padu Di Blackstone 4 game ni Tapi Still berbaloi Untuk korang dengar lagu Dan juga menonton video Di Youtube Movie Di Netflix Dan sebagainya lah Ok kemudian untuk Kapasiti bateri yang ada Di headset ni Bila dia full charge Dia akan boleh tahan Dalam 3 atau 4 jam 3 hingga 4 jam Tapi korang set Dalam 40% lah Dia punya volume Kalau terlalu besar Dia punya volume Cepat habislah Dan untuk Casing Casing ni pun ada Kapasiti bateri Dia macam Power bank Dia boleh tahan Selama 30 hari Dan kapasiti untuk Box chamber ni Adalah 350mAh Dan mampu Charge 4 hingga 6 kali So korang jangan risau Bila Korang punya headset ni Habis bateri Korang boleh gunakan Charging box ni Untuk Charge lah Dia ibarat macam Dia ni berfungsi Macam power bank lah Ok secara kesimpulan Apa yang saya suka dengan Blackstone 4 game ni Adalah dia punya Berat Tidak terlalu Berat Saya boleh bawa kemana-mana Dan dia punya design Untuk charging Case ni Memang sangat unik Dan rare Dan dia berfungsi sebagai Power bank juga lah Boleh mampu tahan Dalam sebulan Dan korang boleh Charge korang punya Gaming headset ni Untuk sampai full charge 4 hingga 6 kali Boleh full charge Ok So ni yang best Jadi itu sahaja Unboxing dan juga Review simple Untuk Blackstone 4 game Korang boleh dapatkan Di link description Kalau korang berminat Dan Dengan harga Bawa RM100 Korang boleh dapatkan Kualiti True wireless Gaming headset ni Yang sebaik Blackstone 4 game ni Walaupun tidak sebagus Dengan jenama-jenama Yang harga Lebih mahal Daripada ini Tapi still Berbalik untuk korang Dapatkan Untuk main game Untuk nonton video Untuk dengar muzik Dan sebagainya lah Jadi sekali lagi Terima kasih pada Blackstone Sebab hantar Kepada saya Satu True wireless gaming Iaitu 4 game Harga yang mampu milik Pada semua Di bawah 1 ratus Dan korang boleh dapatkan Kualiti yang baik Daripada 4 game ni Ok So itu sahaja Untuk video kali ni Dan kita akan jumpa Di video akan datang Saya Brojep Sharing Tanpa Boring Assalamualaikum